Sekarang kita bahas tentang melobek. Melobek ini sudah banyak yang menjadi saksi dan sudah banyak yang sudah mizuni. Kami sangat mohon masuk TPN. Aku rugi 11 ribu, aku barusan main laptop di perso atasanku. Jadi duitnya tidak ada keperluan, tapi kalau atasannya di maem ke melobek, dan untung terus akhir bulan ditarik. Oke, sebentar. Kita membahas kasus melobek, ada yang telpon. Halo? Ya? Mbak Yuni? Mbak Yuni? Halo? Iya, Mbak. Iya, saya mau tanya, Mbak. Kalau misalnya tanggung ting gimana, Mbak Yuni? Oke, sebentar-sebentar. Tapi kamu tahu kan, Mbak Yuni sekarang lagi live nih secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Yang penting jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian ingin tak take down. Kenapa, Mbak? Enggak, saya kan lupa. Saya lupa, harusnya. Saya tuh besok itu terakhir sisa kerja, dari yang kontak pertama kemarin. Terus? Ya, saya tuh visanya tinggal besok itu, sisa kerjanya. Soalnya lupa, benar-benar lupa. Aku pikirnya tuh bulan depan bisanya habis. Ternyata tuh besok bulan ini. Oke. Kamu visanya habis, Mbak Judgeng, atau visamu habis mau renew? Judgeng. Judgeng. Kamu sel Judgeng ini, Mbak. Kontra setahun, ya baru dapet setahun. Oke. Ya, berarti kamu harus keluar dong? Ya, minta izin sama majikan besok. Iya, maksudnya masih boleh keluarkan gitu loh. Maksud aku, Mbak. Kan kamu hari terakhir besok, Toh? Ya, tahun 20. Ya, berarti kan besok loh. Besok kamu kan keluar dulu. Gak usah pelampuran ke integrasi gitu, maksudnya. Gak perlu kan kamu masih besok, Toh? Terakhirnya. Terus kamu besok mau pergi, Toh? Iya. Iya, gak masalah. Kecuali. Ini gak ada masalah, ya, Mbak. Kecuali nih, kamu sudah satu bulan lupa atau gak tahu. Kan kamu bisa dikatakan overstay secara tidak sengaja ya, gak ada masalah. Majikan buat surat, kamu buat surat, datang ke imigrasi, udah gitu aja. Oh, berarti majikan misalnya lupa gitu, majikan sama saya tuh sama-sama buat surat lupa gitu? Iya, ya lupa. Karena tidak tahu, lupa, tidak tahu dan ya bilang aja tidak tahu, Mbak. Kalau lupa, disana ini, Menggo. Biasanya kita mengatakan, biasanya agen sih yang buat surat. Tapi kalau lewat agen kan pastinya membayar nih, seribu atau lapan ratus gitu. Itu gak salah nih, Mbak. Iya. Ini gue gak ngasih tahu. Bukan salahnya agen, sayang. Itu kan kamu pegang sendiri. Iya. Nah, iya. Kan agen tidak akan ingat satu persatu data kalian. Luwana, ee, wana. Bener gak? Kamu pegang pasponmu sendiri aja lupa. Jadi, kalau kamu langsung bisa datang atau ex-adjudge, yaudah aman. Tapi kalau kamu gak bisa, agak rewel nih, agak ruwet nih. Kamu harus nulis surat, majikan nulis surat, harus datang ke imigrasi. Jadi, kalau memang hari terakhirnya bulan 1, tanggal 20, yaudah besok aja kamu keluar. Tapi suratnya itu, mintanya di mana? Surat-surat tulis sendiri atau surat dari agen sih? Kalau kamu lewat agen, otomatis kamu harus bayar agen. Ya, suratnya dari agen. Dari agen sih. Tapi kan kamu sekarang sudah tahu nih. Kan kamu sekarang sudah tahu ya. Mendingan kamu juteng aja besok minta izin sama majikan. Berarti belum telat. Yang telat itu kalau kamu sudah lewat hari. Kan kamu belum lewat hari, sayang? Belum, belum. Ya, berarti gak telat. Oh, enggak nih. Misalnya besok nih, mbak. Aku kan belum, masalahnya besok gak bisa. Kan besok kan masih hari Jumat, kan masih hari kantor. Otomatis kan gak ada orang di rumah, masih kerja. Misalnya kalau terakhirnya gimana? Harus mulai suratnya itu. Kapan? Kan besok ini kan masih hari kerja, hari kerja majikan. Jadi otomatis kan gak bisa libur gitu kan. Nah, misalnya terakhirnya itu tepat buat surat kayak gitu tadi kan. Ya, tapi kan ribet mbak. Kan majikan kamu pasti tahu dong itu kepentingan kamu. Ya, kamu coba bicara dulu dengan majikan dong. Oke, berarti. Ya, lebih baik keluar aja, sayang. Oke, mbak. Besok berarti tinggal keluar terus. Ya, balik lagi. Keluar. Masa kamu sampai di tempat itu kan gak ngapa-ngapain kan, maksudnya. Ya, gak usah ngapa-ngapain. Balik aja langsung. Kan balik langsung. Kan gak usah ngapa-ngapain. Jadi besok langsung aja ke Makau. Nyampe Makau, beli tiket lagi, balik udah. Selesai kan? Soalnya aku gak pernah jukit-jukit gitu. Soalnya majikan agensi dulu yang lurusnya. Jadi gak terlalu paham. Gak apa-apa kan jadi ilmu baru. Jadi belajar. Oke, mbak. Makasih ya, mbak Ibu. Iya, sayang. Oke, bapak. Waalaikumsalam. Oke. Jadi, ya pengalaman lah. Kalau dulu tidak pernah tahu Makau, kan kalian bisa pengalaman ada di Makau. Bener gak? Jadi, ribet nulis surat betul. Menurutku lebih baik juking selesai. Ceritanya selesai juga. Oh, mbak Teresa, ya apa? Ah, oh, ah, oh. Aduh. ことan banyak cerimu dari vatih. conhe acompanh melihatnya. yang骸. Ass confidentan jangan milarninya. diCL frei dan bergarni. Terima kasih.